Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel kami, PSA Farm Selamat pagi sahabat PSA Farm, dimanapun Anda berada Hari ini hari Sabtu tanggal 10 April 2021 Kami akan mengulas tentang bagaimana kita membuat pakan dari bahan limbah pertanian Kebetulan hari ini di sekitar kandang kami ada yang sedang panen tebu Ini ada petani-petani tebu disini yang sudah siap untuk dipanen di bawah kawabrik tebu Limbahnya nanti akan kita coba manfaatkan untuk diproses jadi pakan ternak yang berkualitas tinggi Ini kita bisa lihat sepanjang perjalanan sejauh mata pemandang banyak sekali limbah-limbah tebu yang berserakan yang tidak diambil manfaatnya Ini biasanya untuk para petani dibiarkan kering setelah satu minggu nanti dibakar Sehingga sisa pembakarannya itu biasanya dimanfaatkan untuk sebagian bubuk tambahan di lahan Tapi sebenarnya kita bisa memanfaatkan lebih maksimal lagi Ini proses yang kita lakukan kita coba pilih daun-daun atau batang yang masih seger Karena jumlahnya sangat melimpah sekali tidak perlu kita harus ambil semuanya Kita ambil yang seger-seger saja sehingga nutrisinya cukup bagus untuk ternak kita Kita sortir saja selain nutrisinya bagus juga proses perancangan kalau masih hijau masih seger itu cukup mudah Beda dengan yang sudah warnanya coklat atau sudah kering itu nanti akan menyulitkan pada saat kita merancang di mesin chopper kita Oleh karena itu kita fokuskan saja pada yang masih seger-seger daunnya Kita kumpulkan, kita ikat, nanti kita bawa ke lokasi perajangan atau mesin chopper Untuk dibuat ukuran kecil-kecil atau dirajang lembut supaya proses pembuatan silase jauh lebih mudah Tidak besar-besar ukurannya Nah ini proses pengangkutan pucuan atau ujung atau pupus tebu yang tidak dipanen oleh petani Ini kita bawa ke satu lokasi yang mudah untuk pengangkutannya Nanti setelah terkumpul semua kita akan angkut pakai armada untuk dibawa ke lokasi perajangan Ini proses pengemasan Pengemasan selesai Ngarit Tidak ada truk Anhang pun jadi Ini ngaritnya guys Nah ini untuk khusus daun tebu karena tekstur batangnya itu keras dan olat Ini harus pakai mesin chopper khusus untuk bisa merajang daun tebu Tidak dengan tebon atau kulit kegelih atau bahkan batang singkong itu Pakai mesin yang berbeda karena tekstur dari batang tebu itu relatif ulet Sehingga sering mampet di mesin rajang kalau pakai mesin chopper yang lain Nanti kita lakukan perajangan dari masing-masing bahan ada tebu, ada kulit kedele, ada batang singkong, ada batang jagung yang sudah kering Kita mix semua, kita rajang semua Jadi nanti hasilnya itu jadi butiran-butiran lembut yang kalau dicampur cukup memudahkan Nah ini contohnya ini seperti ini Nah ini nanti kita mix semua dari semua bahan Nanti kita jadikan bahan jelas untuk kita stop Ini kita coba di sapi tanpa ada campuran apapun hanya dari hasil rajangan Coba kita lihat bagaimana reaksi sapi kita Nah ternyata cukup lahap kawan-kawan Nah ini apalagi kita kasih tambahan misalnya sedikit polar ataupun rajangan singkong jauh lebih lahap lagi Tapi ini cukup untuk serat kasar mereka sapi-sapi kita ini sudah cukup lahap Apalagi nanti ditambah jomboran luar biasa insyaallah Nah perhatikan ini Nah untuk yang makan-makan untuk di stock dalam waktu lama Kita pakai plastik untuk dibikin jelas Sehingga bisa bertahan berbulan-bulan Dan kita tidak perlu ngarik di hujung kemarin Demikian sahabat PSA Farm di mana pun anda berada Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh